Roma Irama di mata seniman karikatur Sebagai Raja Gangdut, sebagai public figure Wajar saja kalau Roma Irama menjadi incaran Menjadi objek bagi para karikatur Kita lihat saja gambar karikatur berikut ini Nah ini karikatur Roma yang sedang memegang gitar Dengan baju kebesarannya Disini menceritakan tentang lagu Roma yang berjudul Cudi Cudi, meracuni kehidupan Cudi Kemudian ada gambar Sungguh terwelu Terwelu itu kelinci Terwelu Sebetulnya ini beresetan dari terlalu Nah itu kata-kata yang sangat identik dengan Roma Irama Terus ada gambar Raja Gangdut Roma Irama Dengan mahkota di atas kepalanya Jangan kau siasihakan segala karunia Tuhan Kita dilebihkan dengan akal dan pikiran Nah itu salah satu kalimat yang diucapkan oleh Roma Irama Terlalu Saya gak diam saja Soneta siap bantu PNN Anda pasti sudah menebak ini karikatur Dibuat ketika anak Roma Irama Bermasalah dengan narkoba Itu salah satu cobaan Penghaji Roma Irama Saya profesor asli Bukan abal-abal Memang benar kalau Roma Irama itu adalah Salah satu profesor Profesor dalam hal musik Dan lagu dan bunyi Dan ini bukan hanya diakui oleh halayak Indonesia Tapi dunia Dunia mengakui bahwa Roma Irama adalah Sang profesor Roma Irama The King of Downwood Ini salah satu karikatur dari BB Nah ini Roma Irama ketika sedang bernyanyi dengan anaknya Rito Roma Ya itulah karikatur Lucu Menggelitik Dan ini adalah karikatur yang Keren ini Ini Sampul dari majalah humor Tahun 1991 Edisi 27 Maret Sampai 9 April 91 Ini karikatur Roma Tapi hanya gambar saja ini Begadang jangan begadang Nah ini karikatur yang dibuat oleh Jawa POS Begadang jangan begadang Nah bergerumun Jangan bergerumun Kalau tiada artinya Ini masih terkait dengan lagu Begadang Dan ini dibuat oleh Siapa nih Salvi Salvi Ini tentu saja Berkaitan dengan Pandemi Harangan untuk bergerumun Karena dengan bergerumun akan berbahaya Dan inilah Kejelian para karikaturis Nah ini karikatur politik Dan dibuat oleh Ifud Ifud ini salah satu teman saya Ketika saya dulu masih Sama-sama bermain karikatur Ini ifud adalah salah satu karikaturis Dari Kaliwungu Gendal Jawa Tengah Ini karikatur tahun 2013 Yang waktu itu Rohma Irama Sepertinya mau digadang-gadang Menjadi salah satu calon presiden Dari salah satu partai Partainya Kesatria Bergitar PKB Partainya Kesatria Bergitar Wow Nah ini gambar kartun Rohma Irama Dengan ciri khas Cenggotnya yang Lebih Sungguh terlalu Orang dakwah Disangka yang Enggak-enggak Itulah Persiko dari Dakwah Melalui Lagu Rohma Irama Bukan saja Mendapat kecaman Tapi juga Banyak Dimusuhi oleh Orang-orang yang Tidak menyukainya Terutama dulu Ketika masih Getol-getolnya Mengkritisi Pemerintah Lewat Lagu-lagunya Ada lagu Indonesia Ada lagu Banyak lah Banyak Segala macam Lagi Banyak sekali Karikatur Tentang Rohma Irama Nah ini juga Karikatur Politik Setiap Ada Prosesi Pilihan Presiden Pasti ada Berita Atau cover Tentang Satrio Piningit Satrio Piningit Itu cuma Mitos Yang benar Nyata Adalah Satrio Pergitar Bintur 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 Ini Romah Irama Dengan Bintur Coba Kebesarannya Masih Dengan Coba Kebesarannya Romah Irama Masih Ini Karikatur Tentang politik Juga kita kerawang ini main gitar dari luar negeri ini hanya candaan ada hal yang sangat ingin sampaikan padamu dari sejak minggu lalu katakan rumah katakan aku tak kuasa lagi menyimpannya dalam hati rumah ini bagus kultural rumah irama rumah irama ya bisa banyak banget harika tulis yang menjadikan rumah irama sebagai objek dan itu merupakan salah satu bukti bahwa rumah irama memang tok yang sangat jadi sorotan sehingga wajahnya kata-katanya penampilannya dan apapun yang keluar dari rumah menjadi sesuatu yang bisa menarik perhatian orang dan gambar-gambar ini dan gambar-gambar ini merupakan bentuk kecintaan seseorang terhadap tokoh idolanya merupakan bentuk perhatian dari masyarakat mengemar kepada rumah irama sangat pantas rumah irama dicintai digemari dan di idolakan oleh banyak orang termasuk oleh para karikatus oke pemirsa mudah-mudahan sejajan ini bermanfaat dan menghibur anda semua sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton